Intro Halo guys, selamat datang di channel Roblox Topic Nah, channel ini akan membahas banyak sekali tentang Roblox loh guys Nah, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang Dan dapat memberikan informasi mengenai Roblox Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian ya Oke, lanjut Halo teman-teman Roblox Nah, sesuai dengan jadwal, hari ini adalah malam Jumat Dan inilah saatnya kita membahas Creepypasta Nah, Creepypasta kali ini adalah Creepypasta mengenai akun Roblox bernama Don't Forget Me Underscore Please Yap, ternyata banyak banget yang minta dan request mengenai Creepypasta ini di komentar video kami sebelumnya Nah, sebelumnya akun terkutuk bernama Don't Forget Me Underscore Please ini Hanya sebuah cerita yang tidak diketahui kebenarannya Jadi, kalian boleh percaya dan boleh juga tidak Nah, Creepypasta ini adalah Creepypasta cerita yang dibuat oleh akun Youtube bernama Starless Night Dan, kita sudah simpan link video aslinya di deskripsi video ini Oke Oke, jadi jika kalian mau memahami cerita dari Creepypasta malam ini Kalian harus mengikuti dan mendengarkan semua yang Mimin ceritakan pada video kali ini Oke, oh iya Kalau kalian takut sama videonya Atau merasa tidak nyaman menonton video ini Mimin saranin Kalian nontonnya pagi-pagi Atau siang hari Jadi, kalian bisa tetap nonton Dan dengerin cerita Creepypasta mengenai akun terkutuk bernama Don't Forget Me Underscore Please Oke deh, yuk kita bahas Akun terkutuk Don't Forget Me Underscore Please Oke, ceritanya Di sini ada seorang anak kecil berumur 14 tahun Yang tinggal di Amerika Bernama Robert Nah, Robert pada saat itu sedang bermain game di Roblox Dan, game yang Robert sedang mainkan adalah game Robloxian High School Nah, di dalam game itu Terkenal banyak sekali order Atau online data Nah, pada saat Robert sedang bermain Tiba-tiba Layar berubah menjadi hitam Hanya terlihat papan peringkat Dan kolom chatting Orang-orang yang berada di server tersebut pun Merasa panik dan kebingungan Dengan apa yang terjadi Nah, pada saat Robert melihat nama-nama para pemain Ia pun melihat ada pemain yang baru datang Dan bernama Don't Forget Me Underscore Please Yang, jika kita translate dalam bahasa Indonesia Berarti Jangan lupakan aku Tolong Yap, Robert melihat player tersebut masuk Dengan karakter yang cukup aneh Nah, Robert menganggap bahwa Akun tersebut hanya ingin menakut-nakuti para player lain Tetapi, ternyata Akun Don't Forget Me Underscore Please ini Tiba-tiba memunculkan sebuah gambar Yang cukup menyeramkan Gambar tersebut adalah gambar perempuan Berambut pirang Yang terlihat berlumuran darah Muncul di layar Robert Robert yang melihatnya pun kaget dan panik Robert segera keluar dari game tersebut Dan langsung melaporkan kejadian tersebut Ke pihak admin Roblox Robert pun menganggap bahwa Akun Don't Forget Me Underscore Please ini Adalah seorang peretas Atau hacker Jadi, dengan sigap Robert langsung melaporkan akun tersebut Kejadian ini terjadi di siang hari Setelah Robert melaporkan akun tersebut Robert yang penasaran dengan siapa Akun Don't Forget Me Underscore Please ini Langsung mencari informasi mengenai akun tersebut Dan, Robert menemui sebuah artikel Yang bertuliskan bahwa Akun Don't Forget Me Underscore Please ini Dulunya adalah seorang admin di Roblox Dan tidak diketahui kenapa Ia dikeluarkan dari admin Roblox Hingga menyebabkan sang pemilik akun Don't Forget Me Underscore Please ini Marah dan melakukan hal-hal aneh Dan menyeramkan kepada para player Roblox di Amerika Ia akan melakukan sebuah kejahatan Jika ada yang melaporkannya ke pihak admin Roblox Yap, setelah membaca artikel tersebut Robert seketika langsung merinding Dan ketakutan Karena, ia sudah melaporkan akun tersebut ke pihak admin Roblox Robert pun segera mematikan laptopnya Dan mencoba untuk pergi tidur siang Tak sengaja, pada saat ia melihat ke arah jendela rumahnya Ia melihat ada seorang laki-laki memegang sebuah benda tajam Melihat ke arahnya Robert pun panik dan segera sembunyi di dalam lemari Padahal, ia tidak tahu siapa laki-laki tersebut Tetapi, ia langsung teringat Dengan foto seorang perempuan yang berlumuran darah Pada saat ia bermain Robloxian high school di Roblox Mungkin, Robert adalah target Sang akun don't forget me underscore please ini selanjutnya Dan, eits Sebelum kita lanjut lagi ke videonya Mimin mau iklan dulu nih Untuk kalian yang mau top up Kalian bisa banget nih Kunjungin instagramnya di At Gold Roblox Disini, testimoninya banyak banget Cara belinya juga gampang Nih, coba kalian lihat Kalau bayarnya bisa pakai apa aja min Nih, coba kalian lihat metode pembayarannya Gimana, banyak kan? Jadi, untuk kalian yang mau top up Kalian bisa langsung aja kunjungi instagramnya di Link instagramnya sudah mimin simpan di deskripsi video ini Oke Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya Robert pun mengatakan Before I go I need to say that you should never try to report Don't forget me underscore please When he hacks Or even view his profile at all for that matter He will hunt you down and try to kill you Trust me on this I don't want anybody else to go through what I did I'm being hunted down And I know it I'm scared Oh gosh Setelah ia berbicara tersebut Mulai terdengar suara langkah kaki mendekat Dan semakin mendekat Dan mendekat Dan akhirnya Robert Zimmerman Seorang anak berusia 14 tahun di Amerika Ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya Pada tanggal 30 Mei 2016 Pada pukul 3 dini hari Nah, cerita seram don't forget me underscore please ini Selesai Wah, gimana nih teori dan pendapat kalian? Coba deh Kalau kalian punya teori menarik Atau pendapat yang menyeramkan Kalian tulis di komentar di bawah Nanti Mimin akan baca dan pin komentar terbaik dari kalian Oke Mungkin videonya segitu dulu Nah, jadi Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian like dan share video ini ke teman dan keluarga kalian Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Roblox Topic Indonesia Kalau kalian ada saran video selanjutnya Kalian komen di bawah Nanti kita pilih satu komentar terbaik Untuk dijadikan konten di video kami Sekian dari kami Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa